Nah, Pemirsa seperti yang tadi disebutkan, BMKG sudah mengatakan bahwa ada perubahan cuaca serta juga cuaca ekstrim yang masih akan terjadi sepanjang bulan Ramadan ini. Kita sekarang bertanya-tanya, apa saja yang harus disiapkan? Makanan seperti apa saja yang harus kita asup ya, agar badan tetap fit, apalagi selalu bulan puasa. Betul sekali, kiat-kiatnya kita perlu banget tahu gitu ya, agar kita juga terjaga, selalu sehat di bulan puasa. Nah, untuk mengetahui bagaimana kiat-kiat sehat berpuasa, sudah bersama dengan kita, Ahli Gizi Rita Ramayuli. Selamat pagi, Ibu Rita. Selamat pagi. Ini sekarang kita bicara tentang pola makan yang benar ya, dengan adanya musim pancaroba gitu kan, berubah-rubah, ekstrim, ditambah lagi sekarang kita puasa juga gitu lah. Kira-kira secara garis besar gitu, apa yang harus kita siapkan sekarang ini? Nah, mungkin saya mulai dari kenapa kok ada sesuatu di musim pancaroba gitu kan ya. Jadi kalau kita bicara musim pancaroba ini memang suatu musim yang sangat memberikan suasana yang baik untuk tumbuh berkembang pihaknya virus dan bateri secara cepat gitu. Nah, ini tentu saja akan rentan sekali pada orang-orang yang masih imunitasnya rendah. Misalnya pada anak, atau pada ibu hamil, atau pada kita-kita yang memang jam istirahatnya nggak cukup gitu, ya itu sangat rentan. Nah, sekarang saya mau mulai dulu adalah ketika kita yang meningkatkan imunitas tubuh kita, sebenarnya prinsipnya mudah sekali, mudah untuk diucapkan. Nantinya kita melakukan yang namanya gizi seimbang dalam keseharian kita. Tapi kan untuk gizi seimbang ini ada step-step yang harus kita lalui. Nah, saya mau soroti dulu yang selalu kalimat yang muncul ketika puasa, berbukalah dengan yang manis-manis. Itu kan menjadi... Padahal sering yang tak. Ya, senang. Sekarang kita bicara kalau manis-manis itu kan identik dengan gula gitu ya. Nah, kita tahu gula kalau masuk ke tubuh kita secara berlebihan, justru membuat kemampuan sel darah putih itu menurun untuk melawan adanya virus dan bateri yang masuk gitu kan. Jadi saat kita berpuasa itu sebenarnya apa yang, maksudnya apa yang berkurang dalam tubuh dan apa yang harus kita asuk? Sebenarnya itu berpuasa dengan tidak berpuasa itu nggak ada bedanya. Sama aja, cuman bedanya itu saja bahwa jam makan kita dipindah ke malam hari. Dan kebetulan pada malam hari itu memang jamnya tidak seluas siang hari untuk makan. Tetapi tubuh juga melakukan proses penghematan. Jadi penelitian mengatakan ketika orang tidak makan dalam kurun waktu beberapa jam, beberapa waktu ke depan, itu akan mengakibatkan tubuh melakukan proses penghematan. Jadi artinya sebenarnya kebutuhan energi kita ketika berpuasa itu lebih rendah daripada kebutuhan yang kita ketika tidak berpuasa. Karena tubuhnya sudah secara segerinya juga menurunkan prosesnya. Iya, mengalami proses penghematan. Jadi adaptasi seperti itu. Tadi ke yang tadi lagi yang awal nih, pasti banyak yang tanya, jadi kalau gitu buka dengan yang manis itu harus berapa? Iya, jadi bicara yang manis. Jadi manis itu kan identik dengan gula. Tetapi bukan berarti berbuka itu dengan gula. Nah ini kan saya agak membingungkan, Ming gini. Kalau kita bilang dengan gula itu, gula itu definisinya adalah gula meja, sukrosa, itu gula ya. Atau buah yang di jus itu gula. Tapi kalau buah utuh tidak, gitu ya. Jadi fruktosa yang bentuknya sudah di dalam bentuk larut seperti itu, itu masuk ke dalam konteknya gula. Nah kalau kita berbuka puasa, kita harus mengkonsumsi yang manis betul untuk tujuan menaikkan kadar glukosa darah kita. Tapi bukan berasal dari gula. Contohnya apa? Misalnya kita mengkonsumsi kurma. Kurma. Oh kita nggak suka kurma misalnya. Ada yang mirip dengan kurma, seperti misalnya pisang rebus, itu mirip dengan kurma. Atau aneka buah potong, itu mirip dengan kurma. Jadi bukan berarti berbuka itu harus ada teh manis, harus ada kolak, gitu ya. Nah itu gula-gula yang definisi yang kita masuk tadi, yang justru akan menurunkan kemampuan sedara putih untuk melawan. Biasanya saya bayangin kalau ada manis itu es sampur. Nggak, ada es sampur. Nah itu gula, betul. Nah itu gula. Jadi sebaiknya tidak mengkonsumsi gula-gula seperti itu ya. Karena membuat malah jadi turun daya tahan tubuhnya. Terus apa lagi? Nah itu yang pertama kita lakukan. Nah kemudian yang kedua, jangan lupa keseimbangan cairan. Walau bagaimanapun cairan inilah yang kemudian memelihara banyak proses di dalam tubuh kita, gitu ya. Nah keseimbangan cairan ini karena waktu konsumsi makan kita lebih sempit, itu kita harus punya strategi untuk mengkonsumsinya. Artinya ketika berbuka, awalilah dulu dengan minum air, gitu ya. Boleh mau air putih, atau air yang sedikit ada campuran gula, atau air yang punya elektrolit, boleh-boleh saja. Itu tergantung kebutuhan kita. Nah nanti pada waktu makan malam, jangan lupa dipenuhi juga cairan. Mencilang tidur juga cairan dipenuhi. Ketika bangun sahur juga cairan. Nah ketika makan sahur juga ada cairan. Dan paling mudah lagi adalah ketika memilih buah, kan buah jenisnya banyak. Pilihlah buah yang airnya banyak. Misalnya kita lebih memilih melon ketika makan malam. Atau sahur kita lebih konsumsi buahnya adalah melon, gitu ya. Nah terus kemudian juga sayur. Daripada kita membuat sayur lalapan, lebih baik kita memilih sayur yang jenisnya kuahnya banyak. Misalnya bening, atau kita ingin menggunakan santan, boleh. Santan encer seperti lodeh, itu kan juga airnya banyak. Kita minum dengan air-air itu. Nah kesimpangan cairan juga akan meningkatkan imunitas. Jadi diakalin lah ya, dicicil, minum airnya gitu ya, supaya terpenuhi. Kita kadang beranggapan tuh bahwa jus itu baik begitu, tapi ternyata gulanya tinggi begitu ya. Jadi kalau buah utuh, dia mengandung fruktosa. Tapi dia tidak dianggap sebagai definisi gula yang kita maksud. Karena di dalam itu ada serat, ada mikronutrin yang banyak juga. Sehingga proses metaboliknya berbeda. Tapi ketika dia diambil sarinya saja, kita menggunakan juicer gitu ya, kita ambil sarinya saja. Maka air buah itu, itu kita masukkan dalam definisi gula. Jadi satu porsi buah itu mengandung 6 gram gula. Nah kalau kita ambil 1 kilo buah, kita ambil airnya, itu sudah berapa gula di dalam? Bukan suatu hal yang bijaksana untuk memenuhi kebutuhan mikronutrin, tapi merugikan yang lain. Jadi lebih baik makan buahnya langsung saja. Bisa lah ya makan buahnya langsung. Terus apalagi kalau keseimbangan kayak misalnya karbohidrat, protein, itu harus kayak gimana? Nah kemudian yang ketiga yang perlu kita perhatikan lagi adalah, pembangun sel imunitas tubuh kita adalah protein. Maka protein itu memang harus kita konsumsi lebih pada saat eksposur bakteri itu lebih banyak gitu ya, pada masing panjar obat ini. Tapi ingat, protein itu identik dengan lemak gitu. Kalau kita bicara misalnya ayam, itu kan protein, tapi jangan lupa kulit ayam itu lemaknya sangat tinggi. Dan lemak justru proses pencena di tubuh itu lebih lama. Tidak efektif menghasilkan energi, dan kalau berlebihan juga membawa resiko penyakit yang lain, dan mencernanya juga memberatkan kerja organ gitu. Maka strategi yang paling baik adalah, mari kita memilih protein yang lemaknya lebih rendah. Nah misalnya, ikan bagus, tapi jangan lupa ikan jangan digoreng terus. Oh iya, ikannya digoreng, udah gitu kalau nggak habis, ntar dipanasin, digoreng lagi. Kita banyak cara mengolah yang lebih sehat ya, misalnya ya mungkin ada kalanya ikan digoreng, tapi bukan berarti teman yang lain juga digoreng kan gitu ya. Kalau teman yang lainnya kita pilih tempe misalnya, nah tempenya sudah digoreng, mungkin ikannya dipepes, ikannya ditumis, atau disop, atau dikasih kuah, atau di... Ya macam-macam bisa dilakukan tanpa harus menggoreng, karena menggoreng itu suhunya kan tinggi sekali. Dan ini selain merusak zat gizi, juga tidak baik untuk profil lemak di tubuh kita gitu ya, itu ikan satu. Yang kedua, ayam ini sebenarnya lemaknya rendah, yang membuat dia tinggi karena ada kulitnya. Dari kulitnya saja itu energinya bisa 100 kalori loh, tapi kalau ayamnya toh hanya 50 kalori, karena lemak itu semua ada di kulit. Nah, untuk mendapatkan kebugaran yang baik, nggak ada salahnya rela membuang kulit ayam untuk beberapa menu kita gitu kan ya. Bagian yang paling enak di kulit. Karena biasanya ya. Jadi kita bisa tarik dulu, ada kalanya kita makannya enak, tapi temannya kita buat menjadi lebih sehat. Jadi kan balance dia ya. Nah, kemudian yang lebih rendah lemak lagi, yoghurt misalnya. Nah, yoghurt itu sebenarnya susu itu lemaknya nggak terlalu tinggi. Tetapi ketika dia diolah menjadi yoghurt, dia mempunyai keuntungan besar untuk penyerapan protein itu menjadi lebih tinggi ke tubuh kita. Jadi ya, nilai proteinnya itu memberikan manfaat lebih ke tubuh kita. Karena proses fermentasi membuat dia terjadi... Buat buka puasa atau sedang sahur? Protein itu kan harus kita penuhi pada tiga kali waktu makan ketika puasa. Yang pertama adalah ketika makan malam. Yang kedua menjelang tidur, kita boleh tambahkan satu porsinya protein dengan buah-buahan. Dan kemudian ketika sahur, kan ada tiga. Nah, di mana kita letakkan? Sebenarnya boleh di mana aja. Cuman mungkin, ini kan sifatnya personal ya. Ada juga yang mengatakan, kok saya konsumsi yoghurt rasanya kok asam lambung seperti apa? Sebenarnya tidak demikian, tapi secara personal kita maklum. Nah, saya sarankan, kalau kemudian dipindah ke sahur, konsumsilah dengan buah-buahan yang lebih manis. Misalnya, pepaya ditaruh yoghurt di atasnya. Dan pemilihan yoghurt juga harus pintar. Jangan yoghurt yang kemudian gulanya juga tinggi, gitu kan. Yoghurt kan itu ada yang kental, ada yang encer. Nah, apa namanya, pintar-pintarlah baca label. Karena itu kan suatu produk olahan yang informasinya bisa kita peroleh dari label gizinya itu tadi, gitu ya. Nah, bisa juga ketika berbuka puasa, bisa. Kita mau ambil buahnya misalnya kurma atau pisang, terus biar ada tambahan protein, kita kasih saja yoghurt di atasnya. Itu juga suatu hal yang bisa kita lakukan dan itu sangat baik. Nah, selain itu yang tinggi protein lemaknya rendah ya putih telur. Putih telur ya. Putih telur. Nah, kalau untuk dewasa kan sebenarnya kebutuhan kuning telur nggak terlalu penting ya. Jadi kita bisa saja berbagi di rumah tangga. Giliran kuning kita bisa kasih si kecil yang memang membutuhkan kolesterol lebih tinggi untuk memberansil otaknya. Yang putih kita bisa konsumsi, gitu ya. Nah, itu juga protein. Nah, tempe termasuk juga protein yang lemaknya juga rendah. Tapi kan masalahnya pengolahan juga yang salah. Kita sering sekali berbuka puasa itu dengan tempe mendoan. Nah, itu kan saya udah bingung ini bukan tempe mendoan lagi. Tapi bisa kita sebut tepung mendoan karena lebih dominan tepung. Dan proses penyerapan minyaknya juga begitu banyak. Oke, Ibu Rita terima kasih banyak nih atas informasinya. Saya pikir kita semuanya banyak mendapatkan informasi baru ya. Tambahan informasi baru agar bisa menjalankan bulan puasa ini. Ibadah Ramadan ini dengan lebih sehat dan juga tentunya berkah. Iya, betul sekali.